Intro Seiring balam dengan merbah, merbah terbang, balampunan Seiring balam dengan merbah, merbah terbang, balampun mandi Seiring salam dengan sembah, jawablah salam yang kami beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahirrobbla'alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ilwa mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajamain amma ba'du Alhamdulillahirrobbla'alamin Ya Rafiq, kita hari ini kembali hadir Menyapa pemirsa yang ada di rumah Dan tentunya pemirsa yang hadir di studio TVRI Sumatera Utara Kali ini bersama saya Putri Rahmadani Zain Dan tentunya bersama saya juga Ahmad Rafiq Dalam rangkaian acara Akademi Da'i Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2024 Luar biasa sekali ya Putri Hari ini kita bersama di Da'i Cilik Menantikan penampilan adik-adik kita yang sangat luar biasa ini Putri Dan hari ini euforia dari peserta dan juga para pendukung yang hadir ini Ramai sekali, beri tepuk tangan dong sekali lagi untuk kita semua yang hadir Luar biasa ini Putri Selain kita untuk apresiasi kepada pendukung yang hadir Kita juga memberikan apresiasi kepada kedua orang tua Yang ikut mendidik adik-adik kita hingga berhasil Dan mampu hadir untuk tampil di Akademi Da'i ini Putri Benar, karena ya Rafiq tanpa dukungan dan support dari orang tua Adik-adik kita ini gak akan mampu untuk berdiri hari ini Dan juga kita mengapresiasi sebesar-besarnya untuk guru, ustadz Dan juga orang-orang yang telah membantu adik-adik kita untuk belajar agar mampu berdiri di panggung TVRI Sumatera Utara Wah luar biasa ini Putri Dan kita gak hanya berdua, tapi akan ada Dewan Juri yang menilai adik-adik kita Rafiq Wah yang menilai adik-adik kita pada hari ini Tentunya kita akan bersama dengan Dewan Juri Kehormatan pada hari ini Yang hari ini telah berada bersama kita Ketua Umum Forum Masyarakat Literasi Indonesia Formalindo Yaitu Ustadz Agus Marwan SIP MSP Assalamualaikum Ustadz Marwan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah luar biasa, bagaimana Ustadz pada hari ini berhadir menjadi Dewan Juri Atas penampilan Da'i dan Da'iah masa depan kita nih Ustadz Alhamdulillah ini luar biasa nih dapat kesempatan yang luar biasa ini Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut Karena menjadi talent scouting buat anak-anak hebat dan luar biasa dari Sumatera Utara Yes, benar sekali Dan selanjutnya akan ada Dewan Juri Kehormatan kita Selaku Ketua Al-Wasliah Medan Ustadz Haji Abdul Hafiz Harhab SH SOS MIKOM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Ustadz bagaimana ini Ustadz melihat antusias dari para pendukung dan adik-adik kita hari ini Ustadz Ini sangat luar biasa dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini Saya kira ini harus terus berkelanjutan Karena dari panggung ini akan lahir da'i-da'i yang tidak hanya lokal Tapi menasional saya kira untuk ke depannya Amin 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 ya Rabbah Amin dari Sumatera Utara sampai ke nasional nantinya ya Putri Bahkan nantinya kita harapkan bisa go internasional ya Rafi Amin Amin Selain itu juga telah berada bersama kita Ustadz Ibnu Jarod Johari Assalamualaikum Ustadz Ibnu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa semangat muda tentunya karena menjadi juri da'i-da'i dan da'iah kita ya Ustadz ya Siap Luar biasa Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat Mudah-mudahan semua juga sehat ya Amin Amin Kalau misalnya anak-anak ini adik-adik kita selesai ceramah bisa dapat pantun Fik Wah Kita tunggu karena pantunnya hari ini ya Sudah berhadir Ustadz Fadli Sudiro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Waalaikumsalam Ustadz apa kabar? Sehat semangat Akademi da'i cilik Dari kecil sudah jadi da'i Leveri Sumatra Utara Media Pemersatu Bangsa Luar biasa Nah Ustadz mungkin seperti biasa boleh kembali diberitahukan kepada adik-adik tentang penilaian kita pada hari ini Ustadz silahkan Baik terima kasih Kak Rafiq dan Kak Putri tentu yang kita hormati dan kita muliakan hadir bersama kita Seiring balam dengan merbah Terbangnya di atas awan Acara adisi mendapat tuah Hadir dengannya toko literasi dan alwasliah sebagai teladan Tebuk tangan buat dua juri kehormatan kita Jadi anak-anak Ustadz yang hadir bersama disini Ini ada dari Tebing Tinggi Mana pendukung Tebing Tinggi? Di belakang ya Iya ditunggu lemangnya ya Bang Agus ya Bagus ya Baik kemudian ada dari Pematang Siantar dan Simalungun Alhamdulillah ya Nah Subhanallah Kak Putri dan Bang Rafi Tadi kita lihat ada bis Simalungun di depan halaman TVRI Sumatra Utara Tentu kita apresiasi buat Bapak Bupati dan Wali Kota ya Simalungun dan Siantar kemudian ada juga dari Batubara Mana pendukung Batubara? Iya baik ya Anak-anak Ustadz ini yang sudah berhadir di depan Seperti biasa bagaimana penilaian diawali dari vokalnya ya Harus tegas, harus jelas, harus ya yakin Ini ada guru-guru kita, ada tamu kehormatan kita, ketua Alwasliya, ketua literasi Semoga bisa nanti di acara-acara Alwasliya anak-anak kita diundang ya Karena confidence, percaya diri dengan vokalnya Yang kedua adalah mimik wajah Mimik wajahnya harus sesuai dengan kata dan ekspresi wajahnya Kemudian yang ketiga adalah mate, materinya Satu ayat Quran minimal, satu hadis minimal Kalau bisa ada pendapat dari para ulama Dan yang terakhir, tentu hari ini kita lihat bagaimana Mode busana anak-anak da'i dan da'i acili kita Tepuk tangan buat mode busana yang luar biasa Baik demikian Bang Raffi dan Kak Putri Baik, itu tadi ya pemirsa, dewan juri dan juga juri kehormatan kita pada hari ini Tentunya akan memberikan komentar dari penampilan adik-adik kita Dan juga memberikan nilai nantinya ini Benar sekali, dan sepertinya pemirsa yang ada di rumah Maupun pemirsa yang hari ini stand by ya Fik di Youtube kita Nah jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen ya Tentunya adik-adik yang akan tampil pada hari ini nih Putri Iya tentunya di channel TVRI Sumatera Utara Baiklah Raffiq, sepertinya pemirsa yang ada di rumah dan juga pemirsa yang hadir di studio hari ini sudah tidak sabar Untuk melihat penampilan pertama dari adik-adik kita Nah tentunya peserta kita yang pertama ini Putri dan juga pemirsa Ini berasal dari Teping Tinggi Dengan judul berbakti kepada kedua orang tua Pemirsa, ini adalah penampilan dari Riz Alam Akmal Pemirsa, ini adalah penampilan dari Rizal Pemirsa, ini adalah penampilan dari Rizal Pemirsa 1, 2, 3, dan 4 Bersama kita ke kota Mekah Jawab salam saya dengan semangat Insya Allah ilmu dan rezekinya bertambah Amin amin ya Rabbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Yang pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita Atas kehadirat Allah SWT Salawat berangkaikan salam Bercurahkan kasih Berhasratkan rindu kepada Baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW Yang saya hormati Para Dewan Juri yang arif Serta bijaksana dan yang saya Hormati ayah anda dan Ibu anda serta teman-teman Dai seperjuangan Saudara hadirin Rahimakumullah Pada kesempatan yang berbahagia ini Ananda akan menyampaikan tausiyah singkat Yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua Saudara hadirin Rahimakumullah Allah berfirman Allah berfirman Dalam surah Luqman Ayat 14 yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Apa makna dibalik ayat tersebut Yaitu ucapan terima kasih Selain kepada Allah Yaitu ucapan terima kasih Kepada kedua orang tua Jawabannya Ada pada realitas kehidupan kita Dimulai dari kandungan Kita sudah memenuhi perut Ibu anda kita Kita sudah membuatnya susah tidur Miring ke kanan Suh Suh Ke kiri Suh Suh Telentang Suh Suh Apalagi telung Suh Saudara hadirin Rahimakumullah Ketika kita lahir Kita minum asih Ibunda kita Ibarat Menghisap darahnya Selama dua tahun Betul atau betul Suh Saudara hadirin Rahimakumullah Ayah Walaupun tidak melahirkan Tidak menyusui Tapi jasanya sangat luar biasa Yaitu Mencari nafkah Tiap hari Banting tulang Peras keringat Dengan penuh semangat Tidak hanya satu anak Yang dibahagiakan Melainkan Semuanya dibahagiakan Oleh kedua orang tua kita Betul atau betul Betul Saudara hadirin Rahimakumullah Pepatah Indonesia Pernah berkata Orang tua zaman old Anaknya Bukan dua atau tiga orang Melainkan Bisa sampai Satu Lusin Setah Saudara Hadirin Rahimakumullah Tapi Semua Menjadi orang Tidak ada yang Menjadi nyamuk Saudara Hadirin Rahimakumullah Kita Sebagai Anak yang Soleh dan Solehah Yang cantik Cantik dan ganteng Jangan takut Untuk berbakti Kepada kedua orang tua Buktinya Yang berbakti Kepada kedua orang tua Menjadi profesor Yang berbakti Kepada kedua orang tua Menjadi dokter Dan yang berbakti Kepada kedua orang tua Menjadi MC Serta dewan juri Betul Ustadz Betul Sebelum Sebelum menutup kalam Izinkanlah Saya menyanyikan lagu demikian Putri Raja Sedang tertawa Pak Rambutnya panjang Sampai ke tanah Berbaktilah Pada orang tua Agar Kelak Masuk Syurga Saudara Hadirin Rahimakumullah Kuntilanak Indah Bergaya Menulis Menulis status Di dinding FB Jangan berlama-lama Memandang saya Saya takut Terbawa ke mimpi Saudara Hadirin Rahimakumullah Pergi memancing Ke pinggir kali Tertangkaplah Ikan gurami Dewan juri yang berbaik hati Izinkanlah Saya tampil kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Luar biasa Penampilan dari Rizalam Akmal Mana pendukungnya Luar biasa Untuk penampilan pertama ini Luar biasa sekali ya Fik Untuk suara dan juga semangat Itu membuat Terpuk juri-juri ini terpukau Wow luar biasa Tadi kita di senggol ya Iya Ada KMC nya ya Ada KMC di senggol-senggol Rizalam ini umur berapa Umur Dipakai mic Ya adik Umur 13 Umur 13 Berarti kelas 6 SD Iya Untuk latihannya itu Biasanya siapa Yang melihat Yang melatih Yang melatih ceramahnya Ustadz di pesantren Ustadz di pesantren Oke Hari ini orang tuanya hadir Tidak Jadi kemarin sama siapa Sama ustaz Sama robongan pesantrennya Oke Kita boleh tahu Yang mana ustaznya Oke Ada di belakang Mungkin Rizalam Karena mungkin orang tuanya Tidak hadir Bisa dada-dada ke kamera Untuk orang tuanya Yang lagi menonton Penampilan dari Rizalam Akmal Benar Dan baiklah kita akan Mendengarkan Komentar dari Dewan Juri Kepada Al Ustadz Abdul Hafiz Harahaf Kami persilakan Baik Ananda Rizalam Akmal Menjadi perdana Menjadi perdana pada hari ini Itu bukan sesuatu yang mudah Kenapa? Karena Ananda akan Memulai sesuatu yang orang belum memulai Pasti grogi kan? Iya Tapi kalau mungkin tampil kedua Ketiga Itu groginya gak seperti tadi Tapi saya yakin Hafalannya Latihannya Sudah oke Tadi juga Mbak MC nya Kakak dan abang juga Bilang semangat Gitu ya Pokoknya secara keseluruhan Penampilannya oke Cuman Satu aja Ananda Tadi ketika membaca ayat Kayaknya hafalannya itu Kurang lancar Dibanding Hafalan lagunya Kalau lagunya Nyanyian terakhir itu Kayaknya benar Iramanya Nadanya Gitu ya Apa ya Pengucapannya Artikulasinya Itu cukup jelas Tapi waktu baca ayat Wawassoinelinsan Dan seterusnya Kayaknya perlu Ditambahlah Jam baca Qur'annya Sama Ustadz ya Ya Ustadz Mana Ustadznya ini Ustadz 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 dari Kibing Dibimbing lagi untuk Baca Qur'annya ya Ustadz Iya Ustadz Biar makroj dan lainnya Itu Lebih Tajwidnya Lebih Baik Karena kan mau jadi Mau jadi Da'i kan Ya Jadi da'i itu Baca Qur'annya Baca Hadisnya Itu harus Top lah Boleh diulang mungkin Ustadz Boleh diulang Diulang sekali Biar di dengar Sama Ustadz Oke Boleh-boleh ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wawasayna 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 Terus Wawasayna Insana Biwalidehi Bi-nya tidak Panjang Terus Hamalatfu Wawasayna Umuhu Wahnan Ala Wahnin Wahnan Ala Wahnin Langsung saja Terus Wawasayna Baca Berarti ada beberapa PR ya Saat Hafiz ya Ya Nanti tinggal diperbaiki Sama Ustadz Ini problemnya Ustadz Kena lebih sering makan lemang Dibanding nasi biryani Ustadz Jadi pengaruh Betul-betul Nanti dibanyakin Makan daging untalah Ya Dan lebih Fasih Baik Saya kira Demikian Baik, terima kasih kami Ucapkan kepada Ustadz Abdul Hafiz Dan selanjutnya kami pesan kepada Ustadz Agus Untuk memberikan komentarnya Akmal Komentar saya dahsyat Berapa tahun? 13 13 Vokalnya jelas ya Kemudian Sudah bisa nguasai panggung Itu Yang utama Walaupun sedikit gerugi Tapi bisa diatasi Mungkin Karena agak terburu-buru ya Enggak tergesa-gesa Vokal yang bagus jadi terkesan Apa namanya Kurang bulat gitu Semestinya agak lebih tenang Pelan Begitu tadi membaca Ayat Suci Al-Quran itu Karena mungkin tergesa-gesa Jadi kurang Apa namanya Tajwidnya kurang kuat Kemudian soal mimik Saya kira Budi Lengwits ini sudah Mulai dapat gitu ya Tinggal mungkin Mencocokkan Antara apa yang disampaikan Dengan Bahasa tubuh gitu Jadi supaya Pas antara yang disampaikan Dengan bahasa tubuhnya Terkait materi tadi Saya kira Pak Ustadz Sudah Mengomentari Mungkin terkait Busana Boleh saya komentar Saya kira Sudah keren ini Tapi Lebih keren lagi Kalau Bisa membawa Ciri khas daerah Itu lebih Menonjol Sehingga daerahnya Juga terbawa Saya kira itu Terus dipertahankan Dikuatkan Dan agak lebih Tenang Dalam menyampaikan Saya kira itu Sekali lagi Luar biasa Adinda Akmal Baik Terima kasih Ucapkan Kepada Ustadz Agus Marwan Pantun Ustadz Ujah Silahkan Ustadz Memangin Yang ditunggu-tunggu Ya Pandun Silahkan Bila Tuhan Hendak ke Kota Makkah Bawalah Iman Bila Kesana Kalau Melihat Riz Alam Ceramah Mirip Ustadz Dari Cina Kita Tambahkan Kita Tambahkan Tadi kan Cerita Ibu Hamil Ibu Hamil Tak bisa tidur Tengkurap Ini Riz Alam Akmal Muka Cina Jubahnya Arab Wah Luar biasa Baik Sekali lagi Beri tepuk tangan Untuk Riz Alam Akmal Luar biasa Silahkan Silahkan Kembali Sebagai Pembukaan Perdana Peserta Pertama Pada hari ini Yang sangat Luar biasa Peserta Peserta Pede Apakah Lebih Pede Lagi Tentunya Akan Lebih Semangat Dan Lebih Pede Tentunya Karena Peserta Kita Yang kedua Ini Berasal Dari Pematang Siantar Dengan Judul Keutamaan Menuntut Ilmu Pemirsa Inlandia Penampilan Dari Ahmad Putra Ritonga Akademi Dari 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 Tvri Sumatra Utara Nama Saya Ahmadi Hilmi Dari Pematang Siantar Kota Asalku Izinkan Saya Bertausia Singkat Di hari ini Dengan Tema Keutamaan Menuntut Ilmu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hamdan Wasyukran Lillah Salatan Wasalaman Ala Rasulillah La Hawla Wala Quwata Illa Billah Dewan Juri Yang Saya Hormati Hadirin Sekalian Yang Saya Cintai Dimanapun Kita Berada Segala Puja Dan Puji Hanyalah Milik Allah Semata Yang Telah Menciptakan Kita Dan Alam Semesta Salawat Beserta Salam Senantiasa Tercurah Limpahkan Kepada Manusia Terpuji Anti Korupsi Manusia Termulia Anti Huruhara Yakni Habibana Wana Biyana Wamaulana Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bapak Ibu Sukakan Bersalawat Kepada Baginda Rasulullah Mau Bersalawat Yuk Mari Sama-sama Kita Bersalawat Salatullah Salamullah Alataha Rasulullah Salatullah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Tawasal Nabi Bismillah Bismillah Wabilhadi Rasulullah Wa Kuli Mujahidin Lillah Bi Ahlil Badri Allah Alhamdulillah Semoga Dengan Memperbanyak Salawat Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Akan Diberikan Syafaatnya Baik Di Dunia Maupun Diamil Akhir Kelak Amin Ya Rabbal Alamin Hey Generasi Muda Zaman Now Yang Tak Pernah Lalai Dengan Gawai Dan Hafal Dengan Berbagai Media Sosial Hendaklah Kita Bersungguh Sungguh Dalam Menuntut Ilmu Selain Untuk Bekal Di Masa Depan Di Dalam Agama Kita Menuntut Ilmu Itu Merupakan Kewajiban Dan Tidak Hanya Dibatasi Untuk Laki Laki Saja Atau Perempuan Saja Melainkan Wajib Bagi Keduanya Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Yang Berbunyi Menuntut Ilmu Itu Wajib Bagi Setiap Muslim Hadis Riwayat Ibnu Majah Lantas Mengapa Menuntut Ilmu Itu Wajib Ya Teman Teman Hadirin Sekalian Menuntut Ilmu Akan Mengantarkan Pemilinya Pada Kemuliaan Serta Kebahagiaan Hidup Di Dunia Dan Di Akhirat Dengan Ilmu Amal Ibadah Akan Jadi Lebih Sempurna Karena Beramal Tanpa Didasari Ilmu Akan Berujung Pada Kesiasiaan Belaka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Surah Al-Isra Ayat 36 A'udhu A'udhu Billahi Minash Syaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Hukum Orang Menhadirin Sekalian Lebih Mulialah Orang Yang Berilmu Dibanding Orang Yang Ahli Ibadah Tetapi Tidak Berilmu Dengan Ilmu Hidup Akan Jadi Lebih Mudah Apalagi Dunia Semakin Maju Teknologi Semakin Canggih Dunia Sudah Sudah Mulai Terbuka Maka Mari Persiapkan Diri Kita Dengan Bekal Ilmu Yang Banyak Serta Imen Yang Kuat Agar Ilmu Tidak Disalah Gunakan Sebelum Saya Tutup Tausia Ini Izin Kenda Saya Membawakan Syair Dari Haji Mokhatiq Fahmi Pimpinan Pontok Pesarenten Arrisalah Lubuk Linggau Siapa Yang Ingin Dunia Maka Dengan Ilmu Akhirat Tercapai Juga Dengan Ilmu Manusiakan Mulia Dengan Ilmu Hiasilah Dirimu Dengan Ilmu Bapak Ibu Hadirin Sekalian Terkhusus Teman-teman Generasi Muda Bagaimanapun Masa Depan Bangsa Ini Berada Di Pundak Kita Maka Mari Kita Terus Belajar Dan Menuntut Ilmu Sedalam-dalamnya Tanpa Ada Alasan Untuk Bermalas Malasan Sebab Menuntut Ilmu Merupakan Kewajiban Bagi Kita Semua Yang Akan Menghantarkan Kita Pada Kebahagiaan Hidup Di Dunia Dan Di Akhirat Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Lebih dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Anak Raja Bermain Pedang Pedang Diasah Tajam Sekali Bila Ada Usia Panjang Insyaallah Kita Bertemu Kembali Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Mana Pendukungnya Hilmi Luar Biasa Nah Hilmi datang Kesini Bareng siapa Sama siapa Sama Mama Sama keluarga Mama Sama keluarga Boleh berdiri Orang tua Dari Ahmadi Hilmi Wah Oke Tepuk tangan Luar biasa ya Iya Jadi kalau misalnya Cerama latihannya Siapa yang ngajarin Yang ngajarin Mama Mama Yang buat materi Mama juga Mama juga Benar Jadi memang kita Nanti sebagai orang tua ya Fik Dan juga pemirsa yang ada di rumah Bahwa sebenarnya mendidik Anak dari usia dini Itu dari usia yang masih-masih kecil Memang sangat produktif loh Tentunya juga Dan dari adik-adik kita ini Ini seperti nanti ke depannya Itu tidak lepas dari peran Kedua orang tua Atas kebenaran adik-adik kita Benar sekali Luar biasa ya Hilmi pada hari ini Sebelum dikomentikan oleh Dewan Juri Mungkin Rafiq boleh komentar ya Ini seperti Dai Dari kampung betulan ini Dari pakaiannya Luar biasa Oh ya benar-benar Seperti Benar dari daerahnya Dari daerah tentunya Kondang sekali ya Benar sekali Baiklah kita akan mendengarkan Komentar dari Dewan Juri kita Kepada Ustadz Abdul Hafiz Kami persilakan Ananda Hilmi Hilmi ya Hilmi atau putra nih Hilmi Hilmi Pertama Mungkin komentarnya Soal fashion Ya Ini menarik Dengan motif etnis Simalungun Dengan pencahayaan ini Jadi Blink-blink Dia jadinya Fashion Menurut Saya Top Ya Kemudian Penguasaan panggung Baik Bacaan Ayatnya juga Oke Suara Ketika nyanyi Juga Merdu Jadi Saya kira Sudah Saya rasa Ya sudah Cukup baiklah Untuk hari ini Dan Saya doakan Semoga Hilmi dan juga Peserta yang lain Nanti akan menjadi Dai-dai yang Luar biasa Amin Ya Dan Saya Apresiasi Buat kedua orang tuanya Karena memang Ya Dari mulai Naskah Yang melatih Itu juga Orang tuanya Dia gak baik-baik Anaknya Bu Pak Demikian Baik Terima kasih Ustadz Dan selanjutnya Kita akan mendengarkan Komentar Kepada Ustadz Ibn Jharat Untuk berikan komentarnya Masya Allah Nak Coba Tadi Yang dipimpin oleh Pondok Pesantren Ari Salah Tadi Syair dari Haji Muhammad Atik Enak kali nak Coba Boleh diulang Silahkan Siapa yang ingin dunia Maka dengan ilmu Akhirat tercapai Juga dengan ilmu Manusiakan Mulia dengan ilmu Hiasilah dirimu Dengan ilmu Tepuk tangan lah Bu Masya Allah Luar biasa nak Suara kamu bagus Saya suka vokal kamu Saya suka Huruf H nya itu Fasih kali nak Belajar di mana itu Belajar sama guru Belajar sama gurunya Masya Allah Makan sambal Kayaknya H-H pedas Enak Enak Ustadz Salawatnya juga enak Sambal simalungun gitu Memang Ustadz Ujaya Jadi vokal dia ini Nggak semua orang bisa dapat Masya Allah Bisa-bisa MC nya kalah Jadi Masya Allah Terus belajar nak Terus kuasai Materi Yang kurang mungkin Kurang lama aja nak Yang kurang ini mungkin Yang kurang Mimik Mimik aja Dikuasai aja mimiknya Yang lain juga udah bagus Busana juga udah bagus Mudah-mudahan Bisa menjadi daik nasional Amin Amin Ya Rabbala Alamin Terima kasih Oke Baik Kiranya Ustadz Fadli Ingin menambahkan Ustadz Iya Ini Dari Syantar Iya temannya Yumna Enggak Ikut Akademi Daya Cilik Dapat informasi dari mana Dapat informasi dari guru Oh dari gurunya Ini juga berhadir bersama kita Kak Rafi dan Kak Putri Grand finalist Ya Akademi Daya Cilik 2023 Kakak Yumna Mana Kak Yumna Coba berdiri Kak Yumna Lampiurnya Enggak dibawa Ya Akhirnya menginspirasi Syantar dan Simalungun Ustadz Hafiz Ustadz Agus Dan Ustadz Ujah Di tahun lalu Dan Alhamdulillah Dalam beberapa Kegiatan Sudah tampil khusus Bersama Ibu Wali Kota Pematang Syantar Ya Terutama Buat Iya Karena Ustadz Ujah Enggak kasih pantun Iya Kita kasih pantun lah Batik dari Yogyakarta Bukan sebenarnya Lampiurnya 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 Bukan Yumna Dua-duanya Dua-duanya Luar biasa Kita akan hadirkan Peserta kita Yang ketiga Nih Putri Yang berasal dari Batu Barat Dengan judul Drama Pentingnya Bersyukur Pemirsa Inilah dia penampilan Dari Mahfiro Zain Damani Akademi Akademi Dair Cilik Akademi Dair Cilik TVRI Sumatra Utara Makan nasi Lautnya Ikan bawal Makannya Pakai sambal Belacan Mumpung ini Masih Bulan Jawal Mari kita Bermaaf-maafan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Hamdan Wa syukranillah Salatan Wa salaman Ala Rasulillah Amma Ba'duh Yang saya Hormati Dewan Juri Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang dirahmati Allah Pada Kesempatan Ini Makfirah akan Nyampaikan Tauzia Yang berjudul Pentingnya Bersyukur Syukur Merupakan Bentuk Terima kasih Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Segala Nikmat Yang kita Rasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat Ke-100 52 A'udhu Billahi Mina Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim Fadkuruni Adhkurukum Washkuruli Walatak Furun Yang artinya Maka ingatlah Kepadaku Niscaya Aku pun akan Ingat Kepadamu Bersyukurlah Kepadaku Dan Janganlah Engkau Mengingkariku Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Dirahmati Allah Bisa Berkedip Itu Suatu Nikmat Enggak Bu Di luar Sana Bu Ada Orang Yang Mengeluarkan Puluhan Juta Bahkan Ratusan Juta Hanya Untuk Bisa Berkedip Coba Ibu Bayangkan Seandainya Allah Tidak Mengizinkan Kelopak Mata Kita Untuk Bisa Berkedip Berarti Kita Tidurnya Kayak Gini Ihh Serem Kan Bu Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Dirahmati Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Malam Yashkuril Qalil Lam Yashkuril Kasir Barang Siapa Yang Tidak Bisa Mesyukuri Yang Sedikit Maka Ia Tidak Mampu Mesyukuri Yang Banyak Pak Bu Bapak Sama Ibu Tau Gak Siapa Karun Apa Bu Artis Itu Riki Harun Ini Karun Ternyata Eh Ternyata Bu Karun Merupakan Sepupunya Nabi Musa Alayhi Salam Yang Allah Titipkan Harta Kekayaan Yang Berlimpah Nih Ya Bu Mau Fira Tanya Siapa Sekarang Orang Paling Kaya Di Dunia Pelgas Lewat Maja Kebek Lewat Siapa Lagi Mau Tanding Kaya Sama Korun Ustaz Padli Sudirah Oma Taus Korun Merupakan Manusia Yang Paling Kaya Yang Pernah Hidup Di Muka Bumi Ini Namun Begitupun Tidak Menjadikan Korun Bertawakal Kepada Allah Dia Sambang Dia Menganggap Harta Kekayaannya Adalah Hasil Kerja Kerasnya Sendiri Maka Allah Tenggelamkan Korun Bersama Hartanya Na'udzubillah Summa Na'udzubillah Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Dirahmati Allah Lalu Bagaimana Cara Kita Untuk Bersyukur Caranya Bisa Dilakukan Dengan Tiga Hal Yang Pertama Dengan Lisan Yaitu Dengan Selalu Mengucapkan Alhamdulillah Yang Kedua Dengan Hati Maksudnya Adalah Saat Kita Merasakan Nikmat Kita Yakin Dan Percaya Bahwa Segala Nikmat Yang Kita Rasakan Datangnya Hanya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Dengan Perbuatan Contoh Bapak Sama Ibu Diberi Nikmat Kesehatan Maka Cara Mengaplikasikan Rasa Syukur Dengan Memperbanyak Beribadah Contoh Yang Kedua Ustaz Ustaz Dewan Juri Diberi Nikmat Harta Maka Cara Mengaplikasikan Rasa Syukur Dengan Memperbanyak Bagi-bagi THR Cep Salah Maksudnya Dengan Memperbanyak Bersedekah Maaf Ya Ustaz Maklumlah Masih Suasana Hari Raya Bapak Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Dirahmati Allah Jadi Kesimpulannya Sebagai Hamba Allah Sudah Sepatutnya Untuk Kita Menyukuri Nikmat Allah Baik Itu Yang Terasa Sedikit Apalagi Yang Terasa Banyak Semoga Kita Semua Termasuk Hamba Allah Yang Pandai Bersyukur Amin Amin Dapur Dipakai Mama Untuk Nyayur Kita Mesti Banyak Bersyukur Agar Nggak Jadi Kufur Banyak Banyak Bersyukur Agar Nggak Jadi Kufur Ung Zerum Makola Wala Tau Zerum Makola Lihatlah Apa Yang Disampaikan Jangan Lihat Siapa Yang Menyampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mana Pendukungnya Mbak Fira Luar Biasa Ya Tentunya Hai Iya Masih Tegang Masih Kaget Panggilannya Siapa Si Mak Fira Gak Mau dipanggil Zen aja Biasa Maka Kaputri Zen Mau gak 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 Boleh gak Diulang nyanyinya Sekali lagi Iya Tumban Miri Jahe Bumbu Dapor Dipakai Mama Untuk Nyayur Kita Mesti Banyak Bersyukur Agar 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 Gak Kufur Agar 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 Gak Jadi Kufur Wah Luar Tepuk tangan Bang Sekali Lagi Vick Sebenarnya yang buat unik ini adalah Cengko akhirnya ya Vick ya Ah Kayaknya Ustadz Fadli Sudiro kalah nih ya Vick ya Wah Pasti ini kalah Iya Untuk itu Tadi udah disenggel juga ya Untuk itu Kami persilakan kepada Ustadz Fadli Sudiro Untuk memberikan komentar Baik Tepuk tangan buat Ananda Mak Firozen Damanik Iya Beserta istimewa Di tahun 2023 Ya Dan ini kembali mengikuti ajang Akademi Dait Cilik 2020 24 Ya Ternyata Setelah gak tampil Beberapa bulan Ya Berwisata ke India Ya Beli tumbar miri sama jahe ya Dibawa ke dapur ya Ada pun sayurnya dari beras tagi mungkin ya Dari beras tagi ya Karena kalau dari India takutnya nanti basi dia ya Jadi Mak Firozen Damanik Alhamdulillah Ya Sangat berbahagia khususnya kami Tim Adisi Dengan potensi yang terus dikembangkan Ya Kita juga melihat aktivitas Firoh Dalam setiap kegiatan Di tingkat kabupaten Batubara Ya diundang juga Ya di beberapa event-event bersama dengan Bapak Bupati Dan juga UAS Tepuk tangan ya Subhanallah ya Sudah bisa sepanggung dengan Ustadz Abdul Abdul Somad Ya Kemarin Ustadz Abdul Somad dikasih tumbar jahe mirinya Dikasih enggak Enggak ya Enggak pandai masa Ustadz Abdul Somad berarti ya Enggak pandai masak sayur Dia kasih Ustadz Fadli saja Nanti biar Ustadz masak sayur ya Jadi Mak Firozen Damanik Nampak memang sudah lama tak tampil di TV Ya Sebelumnya Kemarin di Grand Finalist itu Penampilannya luar Luar biasa Ini harus sering-sering diundang ke TV Gantikan Kak Putri Zin ya Supaya lebih terbi Terbiasa ya Nanti berlatih lagi Ya Tadi juga ada saran Daripada tokoh literasi kita Khususnya buat ayah dan Ustadz kita Ya Ayah beliau juga Ustadz Bisa menampilkan pakaian daeh Daerah Ya Ikan bawal Guru burung belatik Ya Di atas talam Sandalnya cantik Beli di pasar malam Bolehlah Ustadz pinjam Wah Itu kayaknya sandalnya Sandal Anjeli Waktu sama sarulkan Baik Terima kasih Ustadz Fadli Dan selanjutnya kita akan mendengarkan Komentar dari Ustadz Agus Marwan Silahkan Ustadz Ananda Mahfirah ya Berapa tahun usianya ini 7 tahun Ustadz 7 tahun Masya Allah Luar biasa Merinding saya 7 tahun Sudah SD ya Sudah ya Tidak gerogi Percaya diri Menguasai panggung Ini luar biasa Dan tadi materinya bagus ya Bersyukur Bersyukur Dan Tadi sudah ada masukan dari Pak Ustadz Fadli Suduro Masukan dari saya Pertama Mungkin agak Banyak makan-makan pedas Supaya suaranya lebih pedas Supaya suaranya Lebih kuat gitu ya Karena Agak terlalu Kurang kuat Bulat vokalnya Jadi dilatih Vokal yang kuat Supaya lebih keras suaranya Dan bisa lebih bulat suaranya Itu yang pertama Baru kemudian yang kedua Panggung ini ananda luas Jadi manfaatkan luas panggung ini Untuk berekspresi ya Jangan hanya di satu tempat Jangan di bulatan itu juga bisa Di tempat-tempat lain Kemudian Yang ketiga Kita Siaran di TVRI Jadi silakan Berinteraksi Tidak hanya di sini Tapi juga dengan penonton Di Televisi gitu ya Di rumah gitu ya Ini bisa dieksplorasi Dan kemudian Yang terakhir Tadi sudah sempat disinggung Mungkin Perlu dihebohkan busananya Yang mencerminkan Apa namanya Keindahan ya Batubara Supaya juga Terbawa nama daerahnya Pak Ustadz ya Saya kira itu Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Ustadz Agus Marwan Bila ingin Lihat acara agama Datanglah ke TVRI Karena ada ceramah Dalam hati bertanya-tanya Kepada perginya gigi depan Makfirah Kemana giginya Kata Ustadz Ibnu Copot 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 Masya Allah Tadi pas ceramah kuat Pas ditanya Mana lagi Copot Malu ternyata Bang Rafi Makfirah Kesini barang siapa Sama siapa Kesini Sama Umi 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 Umi dan Umi Umi dan Umi Umi boleh berdiri Ustadz Masya Allah Oke Berarti berdua aja Sama Umi Sama Umi Iya Mau tampil lagi Enggak sekali lagi Mau 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 jauh tapi Malu ya Oh ternyata bukan Pengaruh sambalnya Bukan Pengaruh gigi Yang hilang tadi Kata Ustadz Ujah Ya Makanya Tumbar miri jahe Bumbu dapur Dibuat mama Untuk pake sayur Iya gitu ya Terus Makfirah Harus banyak Bersyukur Semoga Meraih Hadiah Umroh Haji yang Mabro Amin Ustadz Ini tujuh tahun Udah kayak gini Luar biasa Ustadz Iya Waktu tujuh tahun Masih main paret Baik Tepuk tangan Sekarang lagi Untuk Makfirah Zain Damani Silahkan Makfirah Untuk Kembali Silahkan Kembali Iya Dada Makfirah Iya Masih tujuh tahun Masih tujuh tahun Tapi vokalnya Bagus Artikulasinya Jelas Cengkok Lagunya Juga Jelas Kali Kalau tadi lagunya Masih panjang Ini Rafik Udah menari Nari Iya Bener Soalnya Karena durasi Karena durasi Tentunya Dan kita Kepeserta selanjutnya Ini putri Dan juga Pemirsa Yang dimana Berasal Dari Kota Pematang Siantar Dengan judul Membangun Generasi Kur'ani Pemirsa Inilah dia Penampilan Dari Fatmawati Akademi Dari kecil Sudah jadi Tf.R.I. Sumatera Utara Media Pemirsa Satu Bangsa Kepajak Horas Membeli Talang Talang Dibeli Untuk Membangun Rumah Para Hadirin Harap Tenang Anak Siantar Mau Ceramah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ghafur Dengan Alhamdulillah Kita Bertutur Sebagai Tanda Hamba Bersyukur Salawat Dan Salam Limpah Bertabur Kepada Muhammad Nabi Yang Masyur Allahumma Suli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Nabi Penghulu Segala Umat Membawa Rahmat Di Dunia Dan Akhirat Dewan Hakim Yang Terhormat Pemirsa Yang Diberi Rahmat Pada Kesempatan Kali Ini Fatma Akan Menyampaikan Tauhsia Singkat Dengan Tema Membangun Generasi Kur'ani Hadirin Rahimakum Allah Zaman Semakin Modern Dunia Semakin Maju Kehidupan Generasi Milenial Pun Berubah Apa Yang Terjadi Teknologi Begitu Besat Persaingan Hidup Sangatlah Ketat Haram Halal Semua Disikat Beribadah Terasa Berat Tak Peduli Dengan Akhirat Ngakunya Umat Nabi Muhammad Tapi Banyak Yang Nekat Rame Rame Ninggalin Al Quran Dan Salat Katanya Umat Nabi Muhammad Tapi Kok Ngaji Ngak Salat Yang Bener Aja Rugi Deng Jika Dilihat Perkembangan Trend Masa Kini Betapa Banyak Generasi Muda Yang Salah Jalan Karena Salah Cari Pergaulan Artis Jadikan Panutan Tontonan Jadikan Tuntunan Akibatnya Tumbuh Menjadi Generasi Yang Alay Dan Lebai Yang Lelaki Gemah Gemulai Yang Wanita Malah Tambai Kelaki Lakian Hidupnya Bersantai Santai Kemana Mana Membawa Gawai Tapi Al-Qurannya Sering Lelai Bahkan Salat Tuntun Abai Astaghfirullah Al-Azim Hei Kids Zaman Now Jangan Mau Kalah Dengan Teknologi Setiap Saat Bisa Membaca Status Orang Tapi Tak Sempat Baca Al-Quran Main Game Online Kuat Berjam Jam Tapi Enggan Pergi Kepengajian Mobile Legend PUBG COC TikTok Selalu Diutamakan Tapi Kalau Sholat Timah Waktu Selalu Diakhirkan Betul Betul Tidak Teman Teman Karena Sangat Pentingnya Generasi Pemuda Maka Presiden Pertama Kita Bung Karno Pun Berkata Berikan Keparaku Sepuluh Orang Pemuda Maka Akanku Guncangkan Dunia Dan Akan Sanggup Merubah Wajah Bangsa Indonesia Oleh Karena Itu Ingatlah Saudaraku Inna Fiyah Subhani Afam Ummah Wafi Akadami Miha Hayata Dan Pada Gerak Kaki Mereka Lah Hidup Satu Bangsa Dan Hal Ini Sudah Termasuk Dalam Al-Quran Surah Ani Sayat Sembilan Yang Berbunyi Berbunyi Auzubillah Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Yakshalladzina Lautaraku Min Khalfihim Zuriyatan Di'afa Zuriyatan Di'afa Nakhafu Alayhim Fal-Yattaquwaha Wal-Yakulu Kowlan Sadida Dan Andaklah Mereka Mersetakut Jika Meninggalkan Di belakang Mereka Generasi Yang lemah Yang mereka Khawatirkan Terhadap Kehidupan Mereka Maka Bertakwalah Kepada Allah Dan Ucapkanlah Perkataan Yang benar Menurut Profesor Quraishihab Ayat tersebut Berpesan Agar Umat Islam Mewujudkan Generasi Pemuda Yang berkualitas Dan Mampu Membawa Ontensi Dirinya Untuk Masyid Panbangsa Seperti Inilah Al-Quran Memandang Generasi Pemuda Jangan Sampai Generasi Pemuda Justru Menjadi Penghancur Bangsanya Sendiri Subhanallah Sudah Sepatutnya Kita Berakhlak Dengan Al-Quran Seperti Ahlaknya Sang Rasul Mulia Sayyati Ibunda Asyara Dillah Uhan Berkata Ahlak Rasulullah Adalah Al-Quran Hadis Riwayat Abu Daud Dan Muslim Teman Teman Oh Teman Teman Mau Kan Menjadi Generasi Quran Mau Alhamdulillah Oleh Karena Itu Mulai Sekarang Mari Sing Singkan Baju Rapatkan Barisan Kita Tingkatkan Ketakuan Jangan Mau Terbuai Dengan Pengaruh Zaman Mari Kuatkan Azam Jadikan Al-Quran Sebagai Pedoman Agar Dapat Mujudkan Generasi Quran Yang Hakiki Di Masa Depan Hanya Hanya Yang Dapat Fatma Sampaikan Lebih Dan Kurang Mahan Dimaafkan Bertabur Bintang Indah Berkelip-kelipan Menggoda Bulan Yang Masih Malu-malu Semoga Kita Menjadi Generasi Quran Di Masa Depan Untuk Seluruh Sahabat Syurgaku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mana Pendukungnya Fatma Wati Luar Biasa Nama Jawa Pakaian Simalungun Ya Benar Sekali Karena Memang Membawa Daerahnya Tentunya Putri Dari bajunya Seperti Princess Seperti itu Iya Cantik Sekali Ini bajunya Siapa yang menyiapkan Mama Hari ini Hadir Sama siapa Sama Mama Sama Keluarga Mama Sama Keluarga Boleh Berdiri Orang Tuanya Dari Fatma Wati Mirip Sangat Mirip Sekali Jadi Kalau Latihan Siapa Yang Ajarin Mama Juga Yang Buat Materi Mama Juga Itu bukti Nyata Bukan Mama Dede Mama Juga Mama Juga Maksudnya Mama Fatma Wati Jadi Memang Bukti Nyata Bawa Orang Tua Menjadi Support Pertama Bagi Anak 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 Tampil Pada Hari Ini Baiklah Fatma Wati Umurnya Berapa 8 Tahun 8 Tahun Berarti SD Kelas 2 SMA SD Udah Sering Cerama Kalau Diluar Atau Ini Baru Pertama Kali Nih Udah Sering Cerama Udah Sering Cerama Biasanya Ceramanya Dimana Di sekolah Di masjid Atau dimana Masjid Oh di masjid Masjid Berarti semua masjid Di Pematang Siantar Udah Udah dijelajahi Dijelajahi Sama Fatmawati Pokoknya Ustaz Fadli Ustaz Uja Ustaz Ustaz yang hadir Kalah hari Kalau mau ke Pematang Siantar Izin dulu Sama Fatmawati Ustaz Fatmawati Harus izin ya Harus izin dulu ya Nah Fatmawati Kira-kira Dari keempat Juri kehormatan kita Dan juga Dewan juri hari ini Mau dikomentatori Sama siapa Sama Ustaz Fadli Sama Ustaz Fadli Kepada Ustaz Fadli Kami persilakan Ustaz Iya Rajin sekolah Jangan bolos Cakep Butet Siantar ini bos Tempuk tangan Buat Fatmawati ya Iya Fatmawati Mengenangkan kita Sebagai Ibu Ya Republik Indo Indonesia Ibu Fatmawati Yang menjahit Bendera Pusaka Ya Di rumah Faros bin Martak Sebelum dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tepat di jalan Pegang Saan Timur Nomor berapa itu Bagus 57 ya 56 ya Itu adalah Terinspirasi Betul Bu Itu terinspirasi Dari Fatmawati Bung Karno Ya betul itu Oh insya Allah Jadi istri presiden Ini kayaknya ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dari namanya ya Baik Jadi Fatmawati Terinspirasi Atau sudah ikut Tahun sebelumnya Sudah ikut Terinspirasi Terinspirasi dari siapa Ikut acara ini Dari mana informasinya Kenapa mau ikut ADC TVRI Bingung Telpon ma'adul Telpon ma'adul Atau call friend 50-50 mungkin gak ya Ya Dari Kak Yumna Tepuk tangan Buat Kak Yumna Ya Jadi Kak Yumna Sudah menginspirasi Ya Dan ini tadi Naik bis bersama Satu bis tadi Bukan ya Oh beda rombongan ya Beda Beda ya Enggak bayar yuran Emang gimana Kok bisa beda Rombongan Baik ya Jadi Fatmawati Tampak persiapan yang matang Ya Bisa dilihat dari pakaian Dan sepatunya Kayaknya ini Belanjanya diramai Anasiantar Ini kayaknya ya Nampak ini ya Kalau ulosnya Aku rasa disamosir Jadi beli dia nih ya Langsung Pajak oras Dia belinya ya Jadi Fatmawati Kesiapan secara Vokalnya Ya Tadi dibilang Muka Jawa Notasi Bata Notasi Bata ya Begitulah ya Mimiknya ya Juga sudah ekspresif Ya Kemudian materinya Juga sudah cukup Cukup update Cukup baik lah Mode busana Termasuk The best busana Hari ini adalah Fatmawati ya Subhanallah ya Maka Kalau dibilang Ya Pergi ke pasar Beli ke dondong Fatmawati Berhijab Dan berulus Cantik dong Wah Luar biasa Terima kasih Ustaz Fadli Sudiro Dan selanjutnya Kami pesan Kepada Ustaz Abdul Hafiz Untuk memberikan komentarnya Ustaz Saya mau komentar Apa lagi nih Semua udah diborong Sama Ustaz Fadli Senyum dia Di atas panggung Fatmawati Kamu sukunya apa Kalau nama ini Namanya Nama suku Jawa Suku apa Batak Jawa 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 Dua-dua Ibu sama bapaknya Iya 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 Semangat dong Kayaknya keberatan Ulos kepala Jadi Tahannya agak lama Secara keseluruhan Saya kira Saya sepakat Dengan Ustaz Fadli Jadi Semua Komponen Terpenuhi Ya Dan ini harus Menjadi sebuah Apa ya Trend Dan Passionnya Juga Ada Menjadi Apa ya Keunikan Kemudian Menjadi sebuah Identitas Jadi Kalaupun besok-besok Mau tampil Ya Harus Jangan gini terus sih Sebetulnya Tapi Nanti gak tukar-tukar Pakaian Jadinya Tapi ada Identitas yang Harus terus Ditonjolkan Biar tahu juga Orang bahwa Boru Jawa Asalnya Siantar Iya kan Saya kaget juga Tadi waktu Tadi awal Awas Apa tadi Yang pantun Yang di pertama Tadi Panak siantar itu Ke pajak Horas Membeli talang Cakep Talang dibeli Untuk Membangun rumah Cakep Para hadirin Harap tenang Anak siantar Mau ceramah Wah Luar biasa Ini Ini luar biasa Lanteng Jadi Karena mau ceramah Dan itu Di awal Dengan Dengan semangat Begitu Saya kira Tidak hanya Teman-teman Di studio Di rumah Tapi kami juri juga Tiba-tiba Gini nih Wah Menegakkan kepala Gitu Bergairah Untuk mendengarkannya Pokoknya top lah Buat Buat Fatmawati Baik Terima kasih kami ucapkan Kepada Ustadz Abdul Hafiz Dan selanjutnya Kepada Ustadz Agus Marwan Kami persilakan Ustadz Fatmawati Dahsyat sekali nih Baru tujuh tahun Tadi saya merasa Kok ada Seperti Pidato Soekarno Semangat Berapi-api itu Apakah Ada kaitannya Dengan Fatmawati Tadi Sudah disinggung oleh Pak Ustadz Terus dipertahankan Semangatnya Dan Ini semangatnya Berapi-api ya Saya kira soal Percaya diri Apa namanya Penguasaan panggung Tidak gerugi Ini sudah luar biasa Mungkin Yang perlu Dikuatkan adalah Ini panggung luas Silahkan Dieksplorasi Jangan hanya duduk Di bulatan itu Kemudian Diperkuat Membangun interaksi Dengan Penonton Pemirsa Dan juga Di rumah ya Karena tadi Semangatnya Sudah kuat Dan Sudah mulai Tadi membangun Komunikasi Tapi belum Maksimal Nah yang paling penting Menurut saya tadi Materinya Materinya itu Up to date Mengkritik Kritik sosial Terkait dengan Bagaimana Kita sekarang Terbuai dengan Geget Permainan Dan sebagainya Yang ini Bisa Merusak generasi Kur'ani Dan saya kira Ini pesan yang Kuat ya Dan cukup Saya kira itu Dari saya Terima kasih Baik Terima kasih Yang mengucapkan Kepada Ustadz Agus Marwan Ada pantu nih Untuk Fatmawati Silahkan Ustadz Kalau mau dibilang Anak siantar Pastilah Membawa roti ganda Cakep Kalau itu kode Itu bukan pantun Masya Allah Ulang-ulang Kalau mau dibilang Anak siantar Pastilah Membawa roti ganda Cakep Hebat Anak siantar Kapal laut Diletak di kepala Luar biasa Baik Sekali lagi tepuk tangan Untuk Fatmawati Silahkan Kembali Berat sekali ya Kepalanya Jadi agak susah Untuk melihat kanan Melihatnya agak susah ya Tapi memang Kita setuju sekali Dengan komentar Dari Dewan Juri Bahwa vokal Dan juga semangatnya Itu stabil Stabil tentunya Dan memudahkan Peserta selanjutnya Juga akan stabil juga Vokal Dan juga mimik Tentunya Untuk selanjutnya Datang dari mana Vik Selanjutnya Peserta kita Berasal dari Batu Barang Dengan judul Cerama Aku Sang Daim Menginspirasi Anak Negeri Pemirsa Inilah dia penampilan dari Muhammad Syafitra Dari Dewan Juri Bukanku 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Alhamdulillah 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 Kitab suci Alhamdulillah 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mana pendukungnya Muhammad Syafitra luar biasa kita boleh mundur lagi mundurlah sedikit semangat nih semangat jadi sampai ke depan orang batu orang batu bahwa iya bener datang ke sini bersama uaknya uaknya juga yang katanya memberikan semangat fi wah luar biasa Syafitra mana uak sama orangtuanya yang hadir mana hadir-hadir boleh berdiri orangtua dan juga mungkin keluarga dari Oh tuanya hahaha orangtua Syafitra itu isi juga jadi uaknya ini ngasih semangat gitu ya gimana kata uaknya gitu biar bisa hadir di sini apa kata semangat semangat gitu ya jadi uaknya juga yang ngajarin ceramahnya Iya sering dimarahi uaknya enggak takut ya itulah dia Putri anak-anak betul-betul masih cilik ya ceramah ceramahnya dengan tegas pas ditanya dia diam takut gitu dia luar biasa Oke untuk selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari siapa kita akan komentar dari Ustadz Padli Sidiro untuk memberikan komentarnya kami silakan Ustadz Iya baik tepuk tangan buat Muhammad Syafitra ya dari batu bara yang sangat sayang sama uaknya ya ya kakek nenek tak disebutnya ya kan gua aja ya Subhanallah ya ini ada juga tamu kehormatan kita Ustadz Hafiz Ustadz Agus dan Ustadz Ujah ada Bapak Roy Gojali Sidabola ya camat dari Gunung Malela Kabupaten Simalungun Iya boleh berdiri boleh berdiri Bapak bisa dikasih mikro accountnya boleh silah memberikan testimoni terkait acara kita dukungan silahkan Pak camat Iya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala syedina Muhammad senang sekali bisa hadir di tempat ini dalam acara daicilik TVRI Sumatera Utara kami dari Kabupaten Simalungun berbangga hati telah terpilih dan anda Hafiz untuk bisa tampil di acara ini semoga acara ini atau TVRI bisa tetap menjadi televisi yang membangun dan menjadi media menjadi wadah siar Islam terutama bagi da'i-da'i yang akan dididik sejak dini kami perintah Kabupaten Simalungun juga Bupati Simalungun Bapak Radia Pohosilon Sinaga mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh sehingga kami bisa hadir di tempat ini untuk mendukung kegiatan ini mungkin itu kami yang bisa kami sampaikan kepada seluruh kita yang ada di di tempat ini ataupun pemirsa TVRI Sumatera Utara yang itu saja Habib lahitopil gedaya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Roi Gojali sidabolak ini termasuk camat yang terkaya di Sivalungun Sida Balok ya Oh iya ini camat yang terkaya ini ya yang ada di Sivalungun karena dia punya Gunung Malilah ya jadi Gunung Malilah punya punya beliau di masalahnya ya baik ya terima kasih salam kami buat Pak Bupati dan atas apresiasinya dan nanti mungkin Bapak camat bisa menjadi bagian inisiator kita bersama untuk tablik Akbar Akademi Dai Cilik di Kabupaten Simalungun ya Hai baik ini Muhammad Syafitra mewakili dari batu-batu kembara ya udah dapat fasilitas bis dari Bupatinya belum belum ya masih sendiri ya nanti perlu belajar sama Pak camat kayaknya ya Iya baik jadi Muhammad Syafitra wataknya sudah ada watak pencerama cuman kemarin mungkin lihat uaknya pas ceramah takziah mungkin jadi agak sedih ya gaya ceramahnya sedih kali dia ya kan kayaknya kita jadi iba gitu melihat dia ceramah yang ceramah kita yang tanah nafas kayak tadi kan ayah nggak tahu nih ceramah ceramah apa gitu ya ya mungkin pas kemarin sering ikutnya ikut pas lagi takziah jadi agak sedih ceramah waktu ya kan jadi Syafitra mengikuti gaya ceramah dari uaknya gitunya Syafitra gitu enggak hahaha Iya sedih kali kayaknya menyampaikan itu ya kan nah ya jadi tapi umurnya berapa ini Syafitra umurnya berapa berapa 8-8 tahun ya Subhanallah ya nih banyak minum apa di Batu Barang banyak makan Batu Barang tapi aku hilang suaranya ya ya sudah bataknya sudah ada senyumnya ya kan Oh berat kita ya kan kalau kita bilang hitung-hitung satu tambah satu sama dengan dua ini gaya pitung dari Batu Barang wah terima kasih Ustadz Padli yang memberikan komentar kepada Syafitra nah ini sebenarnya enggak nyaman atau gimana nih mau duduk Iya sak kencing anak hehehe nah mungkin ada mau pantun Ustadz ada silahkan Ustadz pertama miknya jangan tinggi-tinggi kali tadi nah berapa sawat dari kemudian kenapa Fitra yang ceramah kita yang capek tapi umur 8 tahun udah bisa segera kayak gini luar biasa Masya Allah ya Masya Allah ini ada pantun untuk Fitra ini Masya Allah sungguh indah berbakti kepada orangtua mendapatkan pahala yang tiada habis cukup ganteng Muhammad Syafitra saat ceramah memakai peci Pak Kades Wow baik terima kasih Ustadz Uja mungkin Fitra ada mau ngasih pesan-pesan untuk uaknya yang sudah menyemangatkan hari ini ada sedih sedih nganggu aja mungkin mau bilang terima kasih boleh enggak udah pas udah pas malu udah kasih senyum dulu ke kamera da-da-da-da dulu ini jadi banyak nih pendukung Fitra malu hahaha luar biasa Syafitra penampilannya pada hari ini ya bener sekali jadi memang anak-anak masih umur 7 ya sampai 10 tahun tuh memang ceplos aja ya ceplos aja tentunya karena kita memang sampai kaget loh uaknya terima kasih kepada uak saya yang sudah menyemangati gitu ya luar biasa orangtua atau ada juri ada tambahannya ada tambahan ternyata luar biasa ya penampilan dari Syafitra kita akan langsung ke penampilan peserta selanjutnya yang berasal dari Sima Lungu oh ini yang ini yang yang ramai iya kita denger dulu iya 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 luar biasa pokoknya ini supporter bola kalah kalah tentunya iya kan jadi memang untuk peserta kali ini yang datang dari Sima Lungu dengan judul cerama oleh-oleh yang dipertanggungjawabkan pemirsa ini adalah dia penampilan dari Muhammad Hafiz Al-Fatah terima kasih 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 Sekolah SD Tafis Al-Quran, Hikmatul Fadilah, Nagori Seluluh, Kecamatan Gunung Malilah, Kabupaten Simalungun, Pematang Shantar. Bismillahirrohmanirrohim, buah doku, buah gedanda, enak dimakan di waktu panas. Jawab dulu, salam dari saya dong. Jangan pelan-pelan, tapi yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang saya hormati, teman-teman, ayah-ayah, bunda-bundaku semuanya. Apa kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafis Al-Qur'atah. Umur enam tahun, berasal dari Sekolah SD Tafis Al-Quran, Hikmatul Fadilah, Nagori Seluluh, Kecamatan Gunung Malilah, Kabupaten Simalungun, Pematang Shantar. Saya akan bertahsia singkat dengan judul, Oleh-oleh yang dipertanggungjawabkan. Mendengar kata oleh-oleh, sudah pasti teman-teman terbayang dengan sebuah bingkisan makanan yang enak dan lejat. Dan tambah nikmat lagi, kalau cepat-cepat kita santap. Tetapi, oleh-oleh yang saya bicarakan saat ini, bukanlah sebuah makanan, melainkan amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Nah, teman-teman, yuk kita renungkan sebentar. Ternyata, perjalanan hidup kita di dunia ini sangatlah singkat. Dari sejak kita dilahirkan menjadi bayi, terus menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi orang tua, Itu pun kalau kesampaian. Jatah umur kita cuma 63 tahun. Sekarang ini sudah ada yang 62 tahun. Tinggal nunggu waktu. Kalau tidak pagi, siang. Kalau tidak siang, sore. Kalau tidak sore, malam. Biar pun kita punya uang segudang, punya emas keranjang, bahkan punya usawat terbang. Tetapi, kalau maus sudah datang, kita tidak dapat menghadang. Betul tidak ya, bunda? Dan kalau kita nanti sudah mati, kita akan dibagi menjadi berkelompok-kelompok. Allah berfirman dalam surat, dan berkata, kita akan berkata, kita akan berkata, Alhamdulillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya Dalam keadaan berkelompok-kelompok Untuk diperlihatkan kepada mereka semua balasan perbuatannya Dan nanti kelompok putih ikut bendera putih Yang hitam ikut bendera hitam Yang belang-belang ikut bendera belang-belang Seperti bendera partai pemiluhan Dan nanti kita juga akan ditanya Hai manusia Apa dan mana oleh-olehmu Sewaktu kamu hidup di dunia Inilah oleh-olehku Sewaktu aku menjadi anak-anak Inilah oleh-olehku Sewaktu aku menjadi orang tua Semua sibuk membawa oleh-oleh Oleh-oleh itu yang menentukan kita Masuk surga atau neraka Kalau oleh-olehnya bagus Surga Kalau oleh-olehnya jelek Neraka Kini Giliranlah para kelompok untuk membuka oleh-olehnya Dan yang pertama Giliran kelompok putih Dan ketika dibuka oleh kelompok putih Mereka tersenyum dan berkata Alhamdulillah Ya Allah Saya masuk surga Dan yang kedua Giliran kelompok hitam Dan ketika dibuka oleh kelompok hitam Mereka menangit dan menjerit-jerit Dan berkata Astagfirullah Lajim Ya Allah Padahal Saya kan gantung Saya cantik Saya pandai Saya kaya Kok bisa saya masuk neraka Dan yang terakhir Giliran kelompok Belang-belang Mau tahu enggak lanjutkan ritanya teman-teman Lanjut atau tidak ya Hmm Wani pirah Eng Ing Ing Eng Dan ketika Buka oleh kelompok Belang-belang Mereka bingung teman-teman Dan berkata Macau Allah Ya Allah Loh Kok kosong Lihat turga Dia senyum Lihat neraka Dia nangis Kadang senyum Kadang nangis Kadang senyum Kadang nangis Seperti orang Gila Mau teman-teman seperti orang gila Mau ayah Mau bunda Kalau tidak mau Yuk kita cari Bekal kebaikan Sebanyak-banyaknya Untuk oleh-oleh kita Menghadap Allah Dan Merilah kita Memperbanyak Beristighfar Mohon ampun Kepada Allah Agar hidup kita Bahagia dunia Akhirat Amin Ya Rabbal Yuk kita semua sama-sama Beristighfar Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Nginal Lohoto Ya Demikianlah yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang Saya mohon maaf Kalau ada sumur di ladang Boleh Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada Acara yang akan datang Bolehlah saya Diundang lagi Wabilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada Muhammad Hafiz Al-Fatah Nanti kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri ya Setelah peserta yang satu lagi Silahkan kembali Boleh Silahkan Al-Fatah Baik Nah Rafiq Ini tadi pendukungnya Muhammad Fatah Ramai sekali Iya tentunya Tapi kita akan mendengarkan komentar Dewan Juri Setelah peserta terakhir pada hari ini Yang dimana peserta terakhir kita Ini Putriya Berasal dari Pematang Siantar Dengan judul Cerama pentingnya menjaga lisan Pemirsa ini ada penampilan dari Asa Hanania Butar-Butar Akademi Dai Cilik TNI Sumatera Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada ngengat di atas talam Talam dicuci sampai bersih Siap Siap Masya Allah Terima kasih Hamdan Wasyukranillah Salatan wassalaman Ala rasulillah Amma ba' Puji dan syukur Kita panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salat berangkai salam Kita hadiahkan Kepada bagi dan nabi besar kita Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Dewan juri yang asyukur yang asyukur melihatkan dan sobat da'i yang dirhamati Allah Pergi ke medan dari syantar Ikut akadem dari cilik di TVI Sumut Perkenalkan saya Asya Hanani Putar Putar Dari cilik dari syantar yang imut-imut Pada kesempatan ini Asya akan membuat tosia singkat dengan judul pentingnya menjaga alisan Tapi sebelum Asya mulai tosia Nanti kalau Asya panggil Sobat da'i Jawabnya Ya Asya Bisa kan? Bisa Kita coba ya Sobat da'i Ya Asya Masya Allah Sadar atau tidak Kita sering lupakan satu nikmat ini Padahal kita gunakan setiap hari Nikmat apa tuh? Nih Nikmat berbicara melalui lisan kita Lisan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Makanya lisan air dijaga Karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita Akan dicatat oleh malaikat Sobat da'i Ya Asya Masya Allah Lantas bagaimana cara kita menjaga lisan kita ya? Salah satu cara menjaga lisan kita Yaitu dengan Berbicara yang baik-baik Sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Isra Ayat 53 yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytani rajim Wa kulli ibadi yakulul latihia ahsan Dan katakanlah Dan katakanlah Wa'i Muhammad kepada hamba-hambaku Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik Di dalam hadis Rasulullah juga memberikan tuntunan Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia berkata baik atau diam Hadis Hadis rawat bukhari dan muslim Perkataan yang baik itu bagaimana? Nah Zikir Mengajak teman untuk beribadah Menacah hati dalam ketakwaan Dan hal beranfaat lainnya Kalau tidak ada manfaatnya Maka lebih baik Shhh Di Karena diam itu Mas Lisan manusia itu Sangat berbahaya Bak kata upatah Mulutmu Harimau Jadi Kita harus benar-benar bisa menjaganya Agar Tidak mencelakai diri kita sendiri Dan orang lain Kesimpulannya Setiap ucapan yang keluar dari lisan kita Akan kita pertangjapkan Di hadapan Allah SWT Karena itu Penting bagi kita Untuk selalu menjaga lisan kita Jangan sampai Lisan kita Menjeruskan kita Kedalam api neraka Na'udzubillahimin Dhalik Semoga Allah Melindungi kita dari bahaya lisan Dan kebinasaan Amin Ya Rabbil Alamin Katanya pengen masuk surga Tablisan tidak dijaga Yang benar-benar raja Rugi dong Salatnya paling rajin Tablisan sukanya kitin Yang benar-benar raja Rugi dong Dewan juri yang Aisyah melihatkan Dan sobat da'i yang dirahmati Allah Demikian tausnya singkat Yang dapat Aisyah sampaikan Pada pertemuan pertama ini Jika terdapat kesalahan Kepada Allah Aisyah mohon ampunan Kepada sobat da'i sekalian Aisyah mohon maaf Dengan seterus hati Insya Allah Bertemu kembali Di pertemuan berikutnya Amin Amin Ya Allah Aisyah tutup dengan pantun ya Mentara senja telah turun Rintu hujan pun Melayu terjatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mana pendukungnya Asya Luar biasa ya Iya dan tentunya kita akan mengundang kembali Muhammad Hafiz Al-Fatah ya Untuk kembali belum dikomentari Dan kita akan dikomentari bersama Asya Udah di atas panggung Amin silahkan Fata Hafiz Al-Fatah Naik atas panggung Masih punya Bang Rafi Masih punya Ternyata lapet Kira udah selesai katanya Oke siapa Bang Rafi Hapis akan kepada Ustadz Abdul Hafiz Untuk memberikan komentarnya Baik terima kasih Ini langsung dua dua atau satu satu ya Boleh Boleh Langsung Baik Buat Ananda Muhammad Hafiz Dan Siapa tadi satu lagi Asa Ananda Asa Hanania Ini kalau dua nih Dua-dua dengan tampilan begini Ini sangat menarik Cuma tadi Begitu Hafiz naik ke panggung Saya bertanya-tanya nih Ini mau ngerong geng Atau mau cerama Karena semuanya mencerminkan Apa ya Pakaian adat Tidak salah sih Tapi Saya rasa harusnya adalah menampilkan sedikit Yang mengidentifikasi bahwa ini mau cerama nih Bukan mau Nyanyi gitu ya Mungkin bisa pakai kopiah gitu ya Karena Melayu Kalau memang etnisnya ini pakaiannya Melayu Maka kopiah juga menjadi bagian dari tradisi Melayu Tapi secara keseluruhan saya kira untuk penampilan oke Apalagi ini anak-anak Kalau tadi Ustadz Fadli yang begini Ini jadi beda lagi nanti nih tampilannya Kayak mau sunat ya Ustadz ya Iya Asa juga Saya kira penampilannya cukup baik Penggunaan etnik Berah Dasarnya pakai pakaian putih Ini menarik Jadi Sangat eye catching sih sebetulnya Untuk masuk TV Udah cocok nih Pakaiannya Kemudian saya kira Untuk Vokal, mimik, materi Secara keseluruhan Ananda-ananda ini sudah oke lah Dengan usia yang seperti ini Kalau kata Ustadz Ujir tadi Umur 6-7 tahun Beliau masih naik sepeda Ya Disuruh azan aja belum berani kali Ustadz ya Tapi ini sudah naik panggung Dan disaksikan dengan saya kira Ratusan bahkan ribuan orang Hari ini Jadi banyak yang nonton kalian hari ini Ya Dan insyaallah Kita sama-sama doakan Kami para dewan juri Mendoakan Ini akan menjadi Dai-daiyah Yang memiliki masa depan Gemilang nanti semuanya Terus belajar Hormat pada orang tua Hormat pada guru Sayangi saudara Dan Jangan lupa Pada Allah SWT Ya Amin Amin Kita beri Aplos lah buat Yang kedua Ananda kita ini Terima kasih Baik Terima kasih Ustadz Dan tentunya kita mengundang Untuk seluruh adik-adik kita ya Untuk naik ke atas panggung Dan juga kami Mengundang kepada seluruh dewan juri Untuk hadir bersama kita Di tengah-tengah panggung ini ya Fik Untuk mengumumkan Finalis yang akan masuk Tapi ini finalis yang minggu lalu Tentunya kami minggu lalu Mulai kita bergeser Dan kepada dewan juri kami persilakan Untuk ikut hadir Kami undang juga kepada dewan juri Ustadz Fadli Sudiro Ustadz Ibnu Jarod Jauhari Ustadz Abdul Hafiz Harahab Dan juga Ustadz Agus Marwan SIP MSP Untuk naik ke atas panggung tentunya Baik kita tadi sudah menyaksikan Penampilan dari adik-adik kita Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu Seluruh pemirsa yang menonton TVRI Sumatera Utara Kepada dewan juri kami persilakan Ya baik kita dengarkan Testimoni singkat Apresiasi dari Ustadz kita Tokoh literasi Sumatera Utara Bapak Agus Marwan Terima kasih Pak Ustadz Ini sebuah Acara yang luar biasa Ini harus dilanjutkan Karena ini sebuah wadah momentum Untuk menemukan Talenta-talenta anak-anak kita ya Yang ada di Sumatera Utara Untuk bisa memperkuat Karakter Literasi Karena disini Bagaimana dia Pasti bisa membaca Kedua Menterjemahkan teks Menjadi kontekstual Kemudian juga Menyampaikan Pesan kepada Halayak Rama Ini gak mudah Bagi orang dewasa ini Gak mudah Dan ini Sesuai dengan program Kementerian Pendidikan Kebetulan saya dari Kementerian Pendidikan Tujuannya adalah Bagaimana sekarang ini Mewujudkan pelajar profil Pancasila Anak-anak yang bertakwa Beriman Kemudian kreatif Kemudian Apa namanya Bisa bekerjasama Dan juga Mandiri Untuk bisa belajar Bagaimana Terutama Mengembangkan nilai-nilai Agama Islam Yang religius ini Saya kira itu Sekali lagi Pak Ustadz Mohon ini tetap dipertahankan Dan mohon juga Pemerintah Sumatera Utara Dan daerah Mendukung program ini Baik tentu kita apresiasi Dan kita ucapkan Terima kasih juga Kepada Ustadz Hafiz Harahab Selaku Ketua Pimpinan Daerah Al-Wasliah Kota Medan Tepu tangan buat beliau Ya subhanallah Kita doakan Semoga Allah Menganugerahkan Yang terbaik Buat beliau Di masa yang akan datang Ucapan terima kasih Kepada Tokoh literasi Sumatera Utara Bapak Agus Marwan Berikut juga Hadir bersama kita Camat dari Gunung Malela Yang berhadir bersama kita Baik Pemirsa TVRI Seluruh hadirin Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara Untuk episode ke-13 Di pekan ahad sebelumnya Dari Serdang Bedagai Dan Tebing Tinggi Anak-anak Dai dan Daiyah Cilik terbaik kita Yang lulus untuk masuk Babak Sepfinal adalah Ananda Jihad Fisabilillah Tepuk tangan buat Ananda kita Dari Serdang Bedagai Kemudian Juga Ananda Hafiza Humairah Dari Serdang Bedagai Selanjutnya Ada Ananda Sacika Ailani Hajali Saragi Masih dari Serdang Bedagai Dan selanjutnya Ada Ananda Hasafiq Khairi Hasibuan Dari Serdang Bedagai Dan selanjutnya Dari Tebing Tinggi Adalah Ananda Refan Al-Fais Zulfadli Tanjung Akademi Dai Cilik Dari kecil Sudah jadi Dari Sumatera Utara Media Pemersatu Bangsa Alhamdulillah Ya Rafiq Kita sudah Mendengarkan Bahwa Itu tadi Finalis Yang akan Melaju ke babak Selanjutnya Dan untuk ini Saatnya Saya Putri Rahmadanizin Dan juga Saya Ahmad Rafiq Kami pamit undur diri Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati